Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, berjumpa kembali pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-6 dengan saya, Sasmita Sari Arda Ninggar sebagai dosen akutansi Universitas Pamulang untuk mata kuliah akutansi internasional pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai translasi mata uang asing mungkin tanpa banyak membuang waktu, mari kita mulai pembahasannya oke, ini ada beberapa pertanyaan mengenai apa sih itu translasi berarti kita bicarakannya tentang definisi lalu siapa sih yang harus melakukan translasi lalu untuk apa dan isunya apa yang terkait dengan translasi translasi itu apa? translasi adalah proses penyajian dan pelaporan keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya jadi kalau misalnya perusahaan ingin membuat pelaporan untuk induk perusahaannya dia harus mengubah pelaporan mata uang negaranya menjadi ke mata uang yang ditujunya lalu siapa yang harus melakukan translasi? yang harus melakukan translasi adalah perusahaan multinasional kenapa? karena dia harus melakukan laporan gabungan atau laporan konsolidasi atau pelaporan kepada induk perusahaannya siapa lagi? bagaimana dengan perusahaan lokal? perusahaan lokal itu juga harus melakukan translasi selama transaksi yang dilakukannya melibatkan mata uang asing jadi bukan berarti perusahaan lokal tidak melakukan translasi perusahaan lokal iya tetapi selama dia melakukan atau menggunakan mata uang asing di dalam transaksinya lalu tujuannya apa sih translasi itu? tujuannya adalah tadi sudah saya mention sebelumnya bahwa untuk tujuan persiapan laporan keuangan gabungan untuk konsolidasi yang kedua adalah sarana komunikasi dengan stakeholders terutama stakeholders eksternal yaitu investor isunya apa sih di dalam translasi? yang pertama adalah perbedaan metode karena di dalam melakukan translasi metode yang digunakan itu banyak yang tersedia di dalam standar akutansi terkadang setiap perusahaan menggunakan metode yang berbeda sehingga menjadi tidak memenuhi tingkat perbandingannya perusahaan satu menggunakan metode A perusahaan yang lainnya menggunakan metode B jika diperbandingkan seringkali berbeda karena adanya perbedaan metode yang berikutnya adalah isunya selisih kurs selisih kurs ini berkaitan dengan keuntungan atau apa namanya kerugian selisih atas perbedaan mata uang karena dia harus mentranslate mata uang domestik ke mata uang asingnya kalau kita lihat di judul translasi tidak sama dengan konversi jadi perlu digarisbawahi translasi itu berbeda dengan konversi konversi itu adalah pertukaran fisik jadi melibatkan pertukaran fisik jadi misalnya kita mau beli mata uang dolar di money changer saat kita menyerahkan uang rupiah dan menerima uang dolarnya maka itu disebut konversi jadi harus ada pertukaran fisik bendanya atau barangnya sedangkan translasi itu adalah proses lanjutan dari konversi jadi mesti dibedakan mesti hati-hati dalam pengucapannya translasi adalah proses seperti proses pencatatan sedangkan konversi adalah proses pertukaran fisiknya transaksi mata uang asing dapat terjadi pada 3 pasar disini yang pertama adalah transaksi pasar spot yang kedua adalah transaksi pasar forward dan yang ketiga adalah transaksi pasar swap kalau pasar spot itu kurs yang digunakan adalah kurs saat terjadinya transaksi jadi kalau misalnya kita membeli barang dari luar negeri bayar hari ini cash maka nanti pengenaan kursnya adalah kurs saat terjadinya pembayaran atau saat terjadinya transaksi sedangkan kalau transaksi pasar forward terjadi karena adanya kesepakatan dengan perjanjian antara pihak pembeli maupun penjual jadi misalnya kita butuh dolar minggu depan sedangkan kita tidak tahu kurs yang terjadi minggu depan itu berapa maka nanti kita akan membuat kesepakatan biasanya dengan pihak perbankan atau money changer pun juga bisa ataupun lembaga keuangan lainnya bahwa kita akan beli dolar minggu depan dengan nilai kurs yang disepakati antara pihak pembeli maupun penjual antara perusahaan dengan banknya itu adalah forward sedangkan transaksi pasar swap itu adalah kombinasi antara transaksi pasar spot maupun transaksi pasar forward oke ini adalah berikut contoh soal translasi pada transaksi pasar spot ya kalau Anda lihat disini ya si do muncul dia membeli persediaan dari supplier di Thailand sebanyak 10 kg yang akan dibayarkannya di bulan Januari disini tertera kurs spotnya berapa 400 rupiah perbat lalu saat tutup buku dan juga saat pelunasan berbeda lagi kursnya 400 rupiah perbat di dalam melakukan translasi kita sebutnya translasi dalam penjurnalan mesti diperhatikan terlebih dahulu tanggal-tanggal penting yang terjadi di dalam soal tersebut atau di dalam transaksi karena tanggal penting itu berkaitan dengan berapa banyak sih jurnal yang harus kita buat berapa banyak sih jurnal yang harus perusahaan siapkan kalau kita lihat contoh di depan ada 3 tanggal transaksi penting disini dari mana yang pertama adalah 1 November saat terjadinya kesepakatan ya perjanjian deal ya kita ngomongnya antara perusahaan dengan suppliernya yang kedua adalah saat tutup buku yaitu di tanggal 31 Desember 2019 dan yang terakhir adalah saat pelunasan atau penyelesaian di tanggal 30 Januari 2020 kenapa ada 3 tanggal penting disini karena antara transaksi awal dengan pelunasan atau penyelesaian melewati tanggal tutup buku apabila antara transaksi dengan pelunasannya tidak melewati tanggal tutup buku berarti kita atau perusahaan tidak perlu mempersiapkan yang namanya penyesuaian dengan translasi pada tanggal 31 Desember 2019 tapi karena antara transaksi melewati dan juga pelunasannya melewati tanggal akhir tahun tutup buku disini maka yang harus dipersiapkan oleh perusahaan adalah 3 jurnal meliputi 3 tanggal penting yang sudah saya sebutkan sebelumnya oke ini berikut jurnalnya ya penyelesaiannya seperti apa ini kita bisa lihat di layar lalu mata uang apa saja yang digunakan dalam transaksi yang pertama adalah mata uang fungsional itu adalah mata uang utama yang digunakan perusahaan dalam operasional usahanya sehari-hari jadi kalau misalnya perusahaan Unilever yang cabang di Indonesia karena dia banyak produksinya dan jualan produknya ke masyarakat Indonesia lalu dia beli bahan bakunya misalnya dari petani di Indonesia menggunakan rupiah baik itu pembelian bahan baku dan juga penjualannya maka mata uang fungsionalnya adalah rupiah jadi fungsional adalah mata uang apa sih yang paling sering dipergunakan oleh perusahaan apakah perusahaan yang ada di Indonesia misalnya Unilever atau Nestle sudah pasti fungsionalnya mengikuti mata uang domestik atau rupiah belum tentu balik lagi mata uang apa yang paling sering bisa jadi walaupun dia cabangnya di Indonesia karena transaksi sehari-harinya menggunakan dolar maka mata uang fungsionalnya bukan lagi rupiah bukan mata uang domestik tempat dia berada tapi menggunakan mata uang dolar jadi harus dilihat dulu perusahaannya paling banyak menggunakan apa ya utamanya pakai apa itu disebut sebagai mata uang fungsional yang kedua adalah mata uang pelaporan itu adalah mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan jadi dalam membuat laporan keuangan entitasnya dia menyajikannya dengan apa biasanya atau umumnya menggunakan mata uang fungsionalnya dia sehari-harinya operasionalnya pakai rupiah umumnya laporan keuangannya juga menggunakan rupiah tetapi ada juga beberapa perusahaan di Indonesia multinasional di Indonesia yang fungsionalnya berbeda dengan pelaporan jadi operasional utamanya dia pakai rupiah tetapi di dalam pelaporan keuangannya bisa jadi menggunakan dolar kenapa bisa berbeda biasanya tujuannya untuk berkomunikasi dengan para investor-investor asing yang ketiga adalah mata uang pencatatan itu mata uang yang digunakan oleh perusahaan untuk membukukan transaksinya jadi dalam melakukan jurnalnya dia berbeda lagi dalam menggunakan mata uangnya ketiga mata uang ini bisa berbeda bisa juga sama tergantung kondisi perusahaannya seperti apa berikut adalah kriteria mata uang fungsional mungkin secara singkatnya ya ada yang berdasarkan faktor ekonomi harga jual ada yang berdasarkan beban ada yang berdasarkan pembiayaan arus kas dan sebagainya lalu apa sih kelebihannya jika perusahaan menggunakan mata uang fungsionalnya dengan mata uang domestiknya dan apa keuntungannya jika mata uang yang digunakan adalah mata uang induknya ya ini ada masing-masing anda bisa lihat kita bisa lihat di layar ya keuntungannya jika pakai rupiah misalnya kalau ada di Indonesia atau menggunakan misalnya induknya ada di Eropa misalnya pakai euro nah keuntungannya apa kita bisa lihat di layar disini oke sekian penjelasan dari saya pertemanan 6 secara singkat untuk lebih jelasnya nanti bisa kita diskusikan melalui kolom diskusi entah di e-learning, asinkronize atau mungkin nanti di anda hubungi saya kontak yang akan saya berikan terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih